Dari tujuh tersangka, pengedar, dan kurir narkoba yang berhasil ditangkap di tres narkoba Polda Jambi, satu tersangka diantaranya adalah perempuan. Menariknya dalam penangkapan tersangka menyimpan satu bungkus sabu seberat 500 gram dan 144 butir pil ekstasi di dalam celana dalam. Tersangka adalah Siti Rahimah, 47 tahun warga kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Ibu rumah tangga ini diamankan hari minggu lalu saat melintas di kawasan Lanaipura. Tersangka membawa 500 gram sabu dan 144 ekstasi dari Medan menuju Palembang dengan menumpang di bus antarprovinsi. Saat digeledah, tersangka menyimpan narkoba tersebut di dalam celana dalam. Rahimah menggunakan bis rapi kemudian ditangkap di jalan lintas timur. Dia telah nepura. Ini barang bukti yang kita bisa amankan, sabu 500 gram dan ekstasi 144 butir yang diamankan di Siti-nya. Tahu Siti? Ini terungkapnya bagaimana Pak? Ya, bukan pengakuan ini, ya kan masih kita geledah. Polan kita juga ada kita geledah. Pak, ganja ini teman-teman ini dapat dari mana Pak? Nah, kalau ganja ini ada informasi bahwa barang itu dikirim. Kemudian kita cek di PO, loket Lorena, ternyata barang ini sudah didistribusikan. Di antaranya kita lakukan penangkapan di daerah Legok dan di daerah Penyengat. Dan inilah barang bukti ganja yang berhasil kita amankan, sejumlah 43,400 gram atau 43 kilogram. Paket besar gitu. Paketnya sudah ada yang 60 jam juga? Sudah ada, ini salah satu-satunya ini? Nah, beberapa orang ini? Sama. Yang inek ini yang dari Bung Siti Rahimah yang dibawa dari Medan untuk dikirim ke Palembang. Hanya kita lakukan penangkapan di wilayah Jambi. Tersangka dipidana dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Terima kasih.